Intro Ini cerita saat Bung Karno perintahkan dua ajudannya panggil Brigjen Umar tapi ditolak Maijen Soeharto di Kostrat Dua ajudan Bung Karno tersebut adalah Kolonel Sunirat dan Kolonel KKO Marinir Bambang Wijanarko Sementara Brigjen Umar yang dipanggil Bung Karno itu tak lain adalah Jenderal Umar Wirahadi Kusumah Ketika itu, tanggal 1 Oktober tahun 1965 situasi Jakarta benar-benar tegang setelah meletusnya peristiwa berdarah G30 SPKI Dalam bukunya, Sewindu Dekat Bung Karno Kolonel Bambang menceritakan pengalamannya saat masa genting usai G30 SPKI meletus di Jakarta Dalam buku itu, Bambang bercerita, kala itu ia sudah ada di Istana Negara Informasi tentang penculikan para Jenderal pun telah diketahuinya dari Jelay Mena dan Kolonel Suparjo Rustam yang datang ke Istana Sementara Bung Karno, karena ada pasukan tak dikenal di sekitar Istana tak jadi masuk Istana tapi kemudian balik arah menuju Halim Perdana Kusumah Dari Halim, Presiden Soekarno memerintahkan Kolonel Sumirat agar memanggil para Panglima Angkatan dan Brigjen Umar Wirahadi Kusumah Pangdam Jaya saat itu, Kolonel Sumirat pun lalu meluncur ke Istana dengan maksud menjemput Kolonel Bambang Dari Istana, kedua Aju dan Bung Karno itu lantas menuju Markas Kodam Jaya setelah sebelumnya mengantarkan Kolonel Suparjo Rustam ke Markas Angkatan Darat Dari Markas Angkatan Darat, Kolonel Sumirat dan Bambang Wijanarko lalu meluncur ke Markas Kodam Jaya yang ketika itu masih ada di depan gereja katedral Setelah Sumirat tiba ia mengatakan bahwa Bung Karno saat itu berada di Halim Perdana Kusumah dan saya Sumirat diperintahkan memanggil semua Panglima Angkatan dan Pangdam Lima Jaya untuk menghadap Bung Karno di Halim Setelah itu saya ikut Sumirat, kata Bambang Wijanarko dalam buku Sewindu dekat Bung Karno Ternyata saat tiba di Markas Kodam Jaya Brikjen Umar tak ada di tempat Dari perwira yang ada di Kodam diinformasikan jika Pangdam Jaya ada di Markas Kostrat Maka, Sumirat dan Bambang pun langsung meluncur ke Markas Kostrat yang ada di dekat Gambir Ternyata Pangdam Jenderal Umar Wirahadi Kusumah tidak ada di tempat Sedang ke Kostrat menghadap Panglima Kostrat Jenderal Suharto Kami meneruskan perjalanan ke Markas Kostrat di Jalan Merdeka Timur, kata Bambang Kedua Aju dan Bung Karno pun akhirnya tiba di Markas Kostrat Setelah dapat izin keduanya lantas menuju ruang kerja Pang Kostrat Ternyata benar, di ruangan Majen Suharto sudah ada Brikjen Umar Wirahadi Kusumah Dengan cermat kami memberi hormat kepada Pak Harto dan Sumirat melaporkan Bahwa ia diperintahkan Bung Karno untuk mengundang Pangdam Lima Jaya Dan semua Panglima Angkatan agar menghadap Bung Karno Kata Bambang mengenang kembali saat dirinya bersama Kolonel Sumirat Diperintahkan memanggil Brikjen Umar Mendengar itu, Pangkostrat Majen Suharto berkata dengan tenangnya Sampaikan pada Bapak Presiden Mohon maaf Pangdam Lima Jaya tidak dapat menghadap Dan karena saat ini Panglima Angkatan Darat tidak ada di tempat Harap semua instruksi untuk Angkatan Darat disampaikan melalui saya Panglima Kostrat, kata Majen Suharto Karena Brikjen Umar tadi izinkan Majen Suharto memenuhi panggilan Bung Karno Bambang dan Sumirat pun lalu pamit Setelah itu segera menuju Halim Sampai di Halim ternyata Bung Karno berada di rumah seorang perwira Auri Bambang pun segera melaporkan diri kepada Bung Karno Dan bertemu para pengawal Bung Karno Seperti Brikjen Sabur dan Kolonel Maui Saelan Anggota kawal pribadi Dengan panjang lebar saya ceritakan pengalaman saya pribadi Pada tanggal 1965 pagi itu Setelah Sumirat melaporkan bahwa semua Panglima Angkatan Sudah dihubungi agar menghadap Bung Karno Dan menyampaikan pesan Pak Harto Bung Karno kelihatan kurang senang Karena Pangdam Lima Jaya tidak dapat menghadap, kata Bambang Bambang pun memberanikan diri memberi penjelasan kepada Bung Karno Mohon maaf Pak, dalam hal ini Jendral Soeharto hanya menjalankan prosedur tetap yang berlaku di Angkatan Darat Bila Panglima Angkatan Darat berhalangan Orang kedua dalam komando adalah Panglima Kostrat Begitu pula dalam Angkatan Laut Orang keduanya adalah Panglima Armada Mendengar penjelasan ajudannya Bung Karno lalu menjawab Itu betul bang Tetapi khusus Panglima Kodam Lima Jaya Toh boleh langsung menghadap Presiden Dijawab seperti itu Bambang diam tidak berani menjawab lagi Menurut Bambang Kalau sudah seperti itu Itu politik tinggi yang bukan urusannya lagi Tidak lama J. Lei Mena Laksamana Marta Dinata dan Panglima Kepolisan Jendral Sucipto tiba di Halim Lalu menghadap Bung Karno Khusus Omar Dhani Memang sejak pagi sudah berada di Halim dan telah beberapa kali bertemu Bung Karno sebelum saya tiba Kata Bambang Terima kasih telah menonton